Jelas pasti punya adil seni pertama, karena bahasa Indonesia kan? Oke. Terus kalau kita melihat fenomena sekarang yang aku bilang tadi, fenomena sekarang kalau kita bicara di panggung, itu hampir semua ribuan orang udah bernyanyi bahasa Indonesia. Reggae Indonesia? Iya. Dan tanpa yang tadi mas bilang ya, maksudnya dia udah mencerna reggae itu tanpa harus mendapat referensi awal dari barat gitu ya? Iya, enggak. Bahkan mungkin mereka enggak tahu. Anggemalah kita banyak anak SMA atau SMP ya, di era-era tahun 2000-an kesini, kalau ditanya lagu Bawar itu yang mana sih? Enggak tahu. Lagu band ini yang mana ya? Enggak tahu. Tapi kalau bicara band Indonesia, band reggae yang ini, lagunya ini, mereka tahu. Artinya kalau bicara flashback ke belakang, sebenarnya enggak ada kekhawatiran untuk buat dalam konteks industri tadi ya. SMP kan enggak ada kekhawatiran. Tidak, 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 Tidak. Terima kasih.